Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mengetahui informasi mengenai kekuatan api keabadian Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa kekuatan dari jantung api peringkat ketiga ini memang luar binasa kuat Xiaoyan pada akhirnya masih tidak bisa mempercayainya dan segera kembali mulai berbicara Xiaoyan bertanya kepada Black Phoenix apakah itu berarti bahwa mereka benar-benar tidak akan bisa dihabisi Black Phoenix pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa bahkan jika Xiaoyan dihancurkan menjadi abu Dimanapun Xiaoyan berada Xiaoyan akan ditutupi oleh api keabadian Dengan begitu maka Xiaoyan hanya perlu menunggu kelahiran kembali dan selain itu Setiap kali Xiaoyan dilahirkan kembali maka Xiaoyan akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya Xiaoyan kembali dikejutkan dengan kemampuan yang baru saja diberitahu oleh Black Phoenix Xiaoyan pun sedikit mengepalkan tangannya setelah mendengar hal ini Mata Xiaoyan juga berangsur-angsur mulai bersinar dengan kilauan yang tak tertandingi Xiaoyan sangat bersemangat di dalam hatinya Namun Xiaoyan juga pada saat ini berpikir dengan kemampuan yang seperti itu Tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk bisa mendapatkannya Tidak akan sesederhana itu untuk bisa mendapatkan kemampuan yang sangat kuat Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah Black Phoenix dan bertanya apakah Xiaoyan telah memenuhi syarat Mendengar hal ini Black Phoenix pun mengangkat kelapanya sedikit Api tujuh warna pada saat ini segera berkedip-kedip di mata dari Black Phoenix ketika ia menatap ke arah Xiaoyan Setelah tertegun sejenak pada akhirnya Black Phoenix pada saat ini tampaknya telah menemukan keberadaan Dari jantung api putih Black Phoenix pada akhirnya segera berkata bahwa ternyata itu adalah jantung api putih atau bayian Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini jantung api putih juga segera muncul dari tubuh Xiaoyan Sosoknya segera membentuk wujud manusia tetapi tanpa fitur wajah Jantung api juga pada saat ini segera berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu Menanggapi apa yang dikatakan oleh jantung api Black Phoenix juga pada saat ini mulai segera berbicara perlahan Black Phoenix berkata sepertinya semuanya memang benar-benar berada dalam rancangan dari Zun Sang Xiaoyan seketika sedikit mengerutkan Gening mendengar kata Zun Sang yang disebutkan oleh Black Phoenix Xiaoyan sebelumnya telah mendengar istilah ini yang ditujukan kepada Yang Mulia Gu Zong Seng Oleh karena itu pada saat ini secara alami sosok yang dimaksud oleh Black Phoenix adalah Gu Zong Seng Sementara itu di sisi lain Black Phoenix pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan mulai kembali berbicara Ia berkata bahwa ia akan memberi Xiaoyan kualifikasi karena harapan dari Black Phoenix tertuju kepada Xiaoyan Tetapi meskipun begitu ia tidak akan membantu Xiaoyan di dalam tes ini Xiaoyan harus melalui ribuan reinkarnasi ini sendirian dan jika Xiaoyan bisa bertahan Xiaoyan benar-benar akan segera bisa mengendalikan keabadian Namun jika Xiaoyan tidak bisa bertahan maka Xiaoyan membutuhkan waktu untuk bisa bangkit kembali Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk sedikit tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki kekhawatiran di dalam hatinya Xiaoyan berpikir pasti akan ada rasa sakit yang tak terbayangkan menjalani puluhan ribu reinkarnasi Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain dan Xiaoyan memantapkan hatinya sebelum akhirnya sosok Xiaoyan mengangguk Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera memulainya Black Phoenix pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya segera lanjut berkata bahwa hidup dan mati adalah hukum reinkarnasi Jika Xiaoyan ingin melanggar hukum reinkarnasi maka Xiaoyan harus melampaui reinkarnasi itu sendiri Setelah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya maka Xiaoyan akan bisa memahami hal tersebut Setelah selesai berbicara seberkas api berwarna-warni segera mengalir dari sudut mata Black Phoenix Sesaat setelah itu cairan ini pun segera melesat mengenai kelapa Xiaoyan tepat di antara kedua alisnya Black Phoenix pun segera berkata bahwa ini adalah segumpal benih api keabadian Selain itu yang perlu Xiaoyan tahu adalah bahwa pengalaman setelah 10.000 reinkarnasi ini bukanlah kematian yang menakutkan Yang perlu dikhawatirkan oleh Xiaoyan adalah esmosi yang tidak ada habisnya Sebaiknya Xiaoyan jangan menurutinya karena semua ini adalah sebuah takdir Setelah mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan bersama dengan hal itu Jiwa Xiaoyan seolah-olah seperti batu yang tenggelam ke lautan luas Perlahan-lahan kesadaran Xiaoyan juga menjadi kabur dan gelap guli tak memenuhi pandangan Xiaoyan Begitu Xiaoyan kembali membuka matanya Xiaoyan pada saat ini telah berubah menjadi bayi yang dibedong Bayi itu terlihat sangat berisik sebelum akhirnya sesosok pada saat ini muncul dan mengangkat tangannya Sosok ini menghujamkan pisau untuk menghabisi si bayi Kematian setelah lahir adalah kekejaman perang dan ketidakberdayaan hidup yang pada saat ini dihadapi oleh Xiaoyan Xiaoyan terus tenggelam dan dalam kehidupan selanjutnya Xiaoyan pada saat ini sudah mencapai usia 11 tahun Namun karena perselisihan keluarga Xiaoyan pada akhirnya benar-benar diracun sampai mokat Kematian ini juga benar-benar sangat menyedihkan dan Xiaoyan pada saat ini kembali tenggelam ke dalam kegelapan Xiaoyan mulai menjalani banyak reinkarnasi yang sebelumnya disebutkan oleh Black Phoenix Xiaoyan mulai berhadapan dengan kematian yang tak terhitung jumlahnya Mungkin Xiaoyan mengalami kematian setelah lahir atau Xiaoyan mungkin kehilangan pijakan dan jatuh ke dalam jeram dan tenggelam Xiaoyan juga mungkin akan mengalami kematian ketika Xiaoyan sedang makan Xiaoyan benar-benar terjebak dalam banyak kematian yang aneh dan hal tersebut mulai membuat kesadaran Xiaoyan menjadi kabur Dengan begitu perasaan Xiaoyan pada saat ini sangat mudah tersinggung Sifat lekas marah ini benar-benar terakumulasi di dalam kehidupan Xiaoyan selanjutnya Dengan kematian misterius yang berulang kali membuat pikiran Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tenang Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan sebelumnya telah siap secara mental sebelum menjalani ujian Tetapi sekarang Xiaoyan menemukan bahwa sesungguhnya bukan itulah permasalahannya Xiaoyan tidak bisa mengontrol emosi yang terakumulasi dari banyak kematian yang membuat Xiaoyan benar-benar tidak siap secara mental Xiaoyan benar-benar kesulitan untuk melepaskan esmosi ini untuk waktu yang lama Xiaoyan terus-menerus berusaha dan sangat ingin mengendalikan esmosinya karena Xiaoyan tahu hal inilah yang akan membuat Xiaoyan jatuh dalam kegagalan Namun tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan mencoba setelah ribuan reinkarnasi Xiaoyan pada saat ini masih tetap terjebak Dengan esmosi yang terus-menerus terakumulasi lambat laun Xiaoyan pada saat ini benar-benar kehilangan kesadaran Xiaoyan benar-benar jatuh ke dalam kebingungan dan Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan pada saat ini hidup atau mati Xiaoyan kehilangan semua panca inderanya dan semuanya benar-benar terjatuh dalam kehampaan Pada saat ini Xiaoyan hanya mengalami lebih dari 3000 reinkarnasi tetapi Xiaoyan benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya Black Phoenix juga pada saat ini berkata perlahan tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar gagal Sosok Xiaoyan pada saat ini seperti batu besar yang terus-menerus tenggelam ke dasar laut Xiaoyan tidak bisa melihat kesekeliling dengan jelas dan Xiaoyan juga tidak bisa berhenti sama sekali Namun tepat ketika Xiaoyan benar-benar akan kehilangan akal sehatnya sebuah tangan pada saat ini segera terulur Tangan ini meraih telapak tangan Xiaoyan dan pada saat itu semuanya berhenti dan Xiaoyan perlahan membuka matanya Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat sosok yang dikenalinya Sosok itu pun segera menggumamkan nama ayah ketika menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat sosok yang ternyata adalah Xiaoyan Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan muncul di dalam reinkarnasi ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera memeluk Xiaoyan dengan penuh cemas Setelah itu Xiaoyan memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit ragu dan bertanya-tanya di dalam hatinya Mengapa ayahnya bisa jatuh ke sungai reinkarnasi? Pada akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya kepada Xiaoyan yang terlihat sedikit bingung Xiaoyan bertanya mengapa ayah melakukan perjalanan melalui sungai Styx atau sungai reinkarnasi? Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersadar Fikiran Xiaoyan perlahan-lahan mulai menjadi tenang hingga pada akhirnya Xiaoyan benar-benar telah mengembalikan kesadarannya Xiaoyan pun terbangun dan Xiaoyan menatap wajah kecil yang berada di hadapannya dengan penuh rasa tidak percaya Xiaoyan pada saat ini balik bertanya kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan ada di sini? Selain itu apakah dunia yang dialami oleh ayahnya pada saat ini masih sebuah ilusi? Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan merasa bahwa semua yang telah Xiaoyan jalani adalah kepalsuan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ini adalah sungai Styx atau sungai reinkarnasi Hanya orang-orang yang telah meninggoy yang akan muncul di sini dan apa yang terjadi kepada ayah Ia pada saat ini akan berusaha untuk menyelamatkan ayah dan ayah harus tetap tenang Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar dan kembali melihat ke sekeliling Xiaoyan lanjut berkata kepada Xiaoyan agar ia menunggu karena Xiaoyan belum meninggoy Selain itu apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar bahwa ini adalah sungai Styx? Xiaoyan kembali melihat sekeliling dan Xiaoyan berpikir bahwa 10.000 reinkarnasi yang disebutkan oleh Black Phoenix adalah ilusi Tetapi pada akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa semua ini ternyata adalah sebuah kenyataan Dengan kata lain Xiaoyan baru saja mengalami lebih dari 3.000 reinkarnasi yang Xiaoyan alami sendiri Sementara itu di sisi lain pada saat ini wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegugupan ketika melihat gelagat dari Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya kembali berkata bahwa ini adalah sungai Styx yang berada di dunia bawah Ia sangat ingin tahu mengapa ayah pada saat ini bisa muncul di tempat ini Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit dan berkata jika ayah berkata ayah sedang berlatih apakah Xiaoyan percaya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengangkat sedikit alisnya Penampilan Xiaoyan pada saat ini terlihat seperti Sun Er dengan esmosi yang lebih liar Penampilannya lembut dan manis dan membuat orang-orang akan terseponah Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar bernostalgia mengingat Sun Er Sementara itu setelah sedikit terdiam Xiaoyan pada saat ini mulai kembali berbicara Xiaoyan lanjut bertanya mengapa ayah berlatih di sungai Renkarnasi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa memberitahu semuanya kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera mengalihkan topik pembicaraan dengan menanyakan kabar dari Sun Er Xiaoyan pun pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa sejak ayah terjatuh di bintang Hong Meng Ibu memutuskan untuk berlatih keras Xiaoyan sudah lama tidak bertemu dengan ibu tetapi ayah jangan khawatir karena ibu ada di dunia bawah dan dalam kondisi yang aman Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak dan memikirkan semua hal tentang Sun Er Xiaoyan merasakan sakit yang berenyut-denyut di dalam jantung hatinya Xiaoyan benar-benar bisa membayangkan betapa khawatirnya Sun Er setelah pertempuran di bintang Hong Meng Di masa lalu Sun Er juga selalu melindungi Xiaoyan dengan segala cara Bahkan hingga pada saat ini Sun Er benar-benar masih ingin melindungi suaminya Xiaoyan pada saat ini merasa sangat hangat di dalam hatinya meskipun Xiaoyan juga merasakan rasa sakit hati Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas berat sebelum akhirnya kembali berkata kepada Xiaoyueli agar Xiaoyueli harus menjaga ibunya dengan baik Selain itu Xiaoyueli harus percaya juga kepada ayahnya Karena setelah semua pelatihannya selesai Ayah akan segera datang kembali ke sini untuk menjemput mereka berdua Xiaoyueli pun menganggukkan kelapanya Dan pada saat yang bersamaan Xiaoyueli kembali teringat pertanyaannya yang belum dijawab oleh Xiaoyan Dengan sedikit serius Xiaoyueli segera bertanya mengapa ayah berlatih di sungai Styx Adakah yang pada saat ini bisa dipraktikan oleh Xiaoyueli untuk membantu ayahnya Mendengar Xiaoyueli yang kembali menanyakan hal ini Xiaoyueli pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit Xiaoyueli pada akhirnya mau tidak mau segera sedikit menjelaskan mengenai hal ini kepada Xiaoyueli 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 berkata bahwa pada saat ini ayah sedang berlatih untuk memahami hidup dan mati Dapat dikatakan pada saat ini ayah sedang memahami mengenai reinkarnasi Xiaoyueli pun sedikit terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyueli sebelum akhirnya bertanya apakah ayah berhasil Xiaoyueli pun tersenyum canggung dan Xiaoyueli pada saat ini menggelengkan kelapanya Xiaoyueli Xiaoyueli lanjut berkata bahwa ayah telah berinkarnasi ribuan kali Tetapi pada akhirnya ayah masih belum dapat menemukan rahasianya Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini menggelengkan kelapanya dan lanjut mulai berbicara Xiaoyueli berkata bahwa sungai Styx ini sebenarnya adalah kekuatan reinkarnasi Dengan begitu maka pada saat ini Xiaoyueli akan bisa mewariskan kekuatan reinkarnasi kepada ayah Dengan begitu maka kemampuan bertarung ayah juga akan mendapatkan sebuah keabadian Setelah selesai berbicara Xiaoyueli pun segera mengangkat tangannya dan kekuatan misterius dan kuat mengalir masuk Sementara itu Xiaoyueli pada saat ini hanya bisa terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyueli Xiaoyueli pada akhirnya lanjut berkata bahwa kekuatan reinkarnasi yang disebutkan oleh Xiaoyueli bukanlah kekuatan keabadian yang sesungguhnya Itu hanya bisa membuat ayah pada dasarnya abadi tetapi masih bisa terbunuh Sementara itu keabadian yang pada saat ini sedang dipahami oleh ayah adalah keabadian yang sesungguhnya Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pun menganggukkan kelapanya Tetapi Xiaoyueli pada saat ini tidak berhenti melakukan gerakan dan segel di tangannya seketika berubah Xiaoyueli segera mengeluarkan segumpal energi hitam dari sungai Styx Xiaoyueli lanjut menuangkannya langsung ke tubuh Xiaoyuan dan saat yang bersamaan Jiwa Xiaoyuan pada saat ini semuanya seketika bergetar Ada 3 dan 6 jiwa di dalam jiwa Xiaoyuan ditambah dengan 1 jiwa yang baru saja diberikan oleh Xiaoyueli Jiwa ini dapat memberikan Xiaoyuan tubuh dan jiwa keabadian Xiaoyuan akan bisa dapat bertahan hidup selamanya di dunia Tetapi hal tersebut berlaku jika Xiaoyuan tidak dibunuh Sementara itu di sisi lain Xiaoyueli pada saat ini segera tersenyum dan memandang ke arah Xiaoyuan Xiaoyueli lanjut berkata bahwa dengan cara ini ayah tidak lagi perlu tinggal di sungai Styx untuk berlatih Sungguh sangat tidak menyenangkan jika ayah terkontaminasi dengan energi kematian yang berada di sini Mendengar hal tersebut Xiaoyuan pun tersenyum dan pada saat ini kembali berkata bahwa ia benar-benar tidak pernah menyangka akan memiliki putri yang kuat Xiaoyueli pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyuan Setelah itu ia lanjut berkata bahwa pada saat ini tidak hanya Xiaoyueli yang telah tumbuh menjadi kuat Ia juga telah bertemu dengan kakak perempuan tertua dan saudara laki-laki kedua Mereka juga dalam kondisi baik-baik saja dan mereka benar-benar menjadi semakin kuat Mereka juga berkata bahwa di masa depan mereka akan berusaha dengan keras untuk bisa melampaui kekuatan dari ayah Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyueli, Xiaoyuan pada saat ini kembali merasakan perasaan emosional di dalam hatinya Sebagai seorang ayah, Xiaoyuan pada saat ini benar-benar telah menghabiskan banyak hidupnya di luaran Xiaoyuan benar-benar tidak bisa berkumpul dengan keluarganya apalagi untuk melatih putra dan putrinya Memikirkan hal ini, Xiaoyuan benar-benar memiliki sedikit rasa bersalah di dalam hatinya Melihat Xiaoyuan yang termenung, Xiaoyueli pada saat ini mengetahui apa yang dirasakan oleh Xiaoyuan Sementara itu Xiaoyuan pada akhirnya segera kembali tersadar dan berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf kepada mereka Karena ayah tidak bisa menemani mereka Xiaoyueli pada saat ini hanya bisa tersenyum lembut sebelum akhirnya memberikan kata motivasi kepada Xiaoyuan Xiaoyueli berkata bahwa semuanya telah ditakdirkan seperti ini dan ayah tidak perlu terlalu memikirkannya Xiaoyueli yakin di masa depan mereka akan bisa berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga yang utuh Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyueli, Xiaoyuan pada saat ini hanya bisa tersenyum Namun ketika Xiaoyuan hendak berbicara, Xiaoyuan pada saat ini bisa merasakan adanya kekuatan hisap Sepertinya sudah waktunya bagi Xiaoyuan untuk pergi dan menyadari hal tersebut Xiaoyuan pada akhirnya segera kembali berbicara kepada Xiaoyueli Xiaoyuan berkata bahwa ayah sepertinya harus segera pergi dan terima kasih banyak atas semua yang diberikan oleh Xiaoyueli Xiaoyueli pun tersenyum dan berkata bahwa ia akan menunggu ayah di dunia bawah Datang dan bermainlah ketika ayah memiliki waktu luang Masih banyak tempat menarik di dunia bawah dan Xiaoyueli akan menunggu kesempatan itu tiba Xiaoyuan pun hanya bisa tersenyum hingga pada akhirnya jiwa Xiaoyuan benar-benar menghilang dari sungai Styx Saat berikutnya Xiaoyuan pada saat ini terbangun dengan Black Phoenix yang menatap ke arah Xiaoyuan dipenuhi dengan keheranan Ada rasa tidak percaya di mata Black Phoenix ketika ia menatap ke arah Xiaoyuan Setelah tertegun sejenak Black Phoenix pada akhirnya segera berkata Sepertinya Xiaoyuan telah memperoleh kekuatan reinkarnasi Mendengar hal tersebut Xiaoyuan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata Sepertinya Xiaoyuan masih memiliki keberuntungan Black Phoenix pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyuan Setelah itu sosoknya lanjut berkata bahwa sekarang Xiaoyuan telah memperoleh kekuatan reinkarnasi Dengan begitu maka Xiaoyuan pada saat ini telah berhasil melewati cobaan ini Tetapi jika Xiaoyuan ingin mengendalikan kekuatan keabadian milik Black Phoenix Xiaoyuan masih memiliki satu ujian terakhir dan itu adalah kematian yang nyata Xiaoyuan harus berhasil menjalani kehidupan di Nirwana dan apakah Xiaoyuan pada saat ini berani melakukan hal tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Black Phoenix Xiaoyuan pada saat ini menyadari resikonya Namun Xiaoyuan berpikir bahwa Xiaoyuan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain Tidak ada jalan bagi Xiaoyuan untuk mundur dan Xiaoyuan pada saat ini tersenyum sembari menganggukkan kelapanya Xiaoyuan lanjut berkata karena Xiaoyuan tidak memiliki pilihan lain Maka Xiaoyuan akan selalu menjadi orang yang suka mengambil resiko Terlebih lagi keberuntungan Xiaoyuan juga selalu cukup bagus dan Xiaoyuan pada saat ini akan mencobanya Melihat Xiaoyuan yang pada saat ini bertekad Black Phoenix pada akhirnya berbalik dan membuat bola tujuh warna Bola ini dilapisi dengan api yang berwarna-warni Tetapi jika diperhatikan warna api yang berada di dalam memiliki warna hitam Sementara itu di sisi lain Xiaoyuan pada saat ini tanpa basa-basi segera maju dan mengelurkan tangannya Sebelum Xiaoyuan bisa menyentuhnya api abadi pada saat ini berputar di sekitar lengan Xiaoyuan Api ini menyerbu langsung ke dalam tubuh Xiaoyuan tanpa menunggu Xiaoyuan bisa bereaksi Dalam waktu sekejap Xiaoyuan seketika merasa tubuhnya seperti air mendidih Seluruh darahnya bergejolak seolah-olah hendak keluar dari tubuhnya Xiaoyuan segera duduk dan menenangkan diri dan apapun yang terjadi selanjutnya Xiaoyuan mengetahui bahwa Xiaoyuan hanya bisa menggunakan keinginannya untuk melawan api tersebut dengan gigih Namun meskipun begitu bahaya dari nyala api keabadian ini benar-benar di luar imajinasi dan bayangan Xiaoyuan Tubuh Xiaoyuan mulai terbakar dan bahkan jantung api putih terpaksa keluar dari tubuh Xiaoyuan Sehingga organ dalam Xiaoyuan juga mulai terbakar Tubuh Xiaoyuan mulai dipenuhi dengan bintik-bintik api dan rambut Xiaoyuan seperti terbakar api Segala sesuatu yang berada di tubuh Xiaoyuan terbakar Untungnya cincin penyimpanan pada saat ini masih tetap aman dan meskipun begitu Rasa sakit ini benar-benar membuat Xiaoyuan hanya bisa menggertakan giginya Celuruh tubuh Xiaoyuan pada saat ini mulai bergetar dan kulit Xiaoyuan benar-benar habis terbakar Hanya dalam waktu sekejap Xiaoyuan pada saat ini benar-benar terbakar menjadi abu Seluruh aura kehidupan Xiaoyuan menghilang dan Xiaoyuan pada saat ini benar-benar telah kehilangan kesadarannya Namun hilangnya kesadaran Xiaoyuan ini tidak berlangsung lama dan Xiaoyuan pada saat ini kembali tersadar Begitu Xiaoyuan membuka matanya Xiaoyuan pada saat ini menemukan Xiaoyuan telah berubah menjadi api Selain itu Xiaoyuan tidak hanya berubah menjadi satu api melainkan semua api di seluruh hutan api Xiaoyuan bisa muncul dimana saja dan mengandalikan apapun yang berada di hutan api Xiaoyuan juga melihat semua orang yang mengumpulkan sumber energi berkilau yang berada di hutan api Xiaoyuan juga melihat keberadaan Raja Sisik Naga yang pada saat ini masih sedang bersama dengan Zudi Ada juga Lingfei dari alam spiritual yang pada saat ini seketika melihat sekeliling Lingfei pada saat ini mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bergumam mengapa ia bisa merasakan seperti ada yang menatap ke arahnya Mendengar apa yang digumamkan oleh Lingfei Xiaoyuan pada saat ini terkejut Xiaoyuan telah berubah ke dalam bentuk api tetapi Lingfei benar-benar masih bisa merasakan kehadiran dari Xiaoyuan Xiaoyuan khawatir ini bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan kekuatan spiritual melainkan indera keenam seorang wanita Xiaoyuan pun segera menarik perasaannya sebelum akhirnya Xiaoyuan kembali melihat sekeliling Di saat yang sama Xiaoyuan juga melihat bayi Ling yang pada saat ini terluka parah Xiaoyuan menyadari semua ini sepertinya dilakukan oleh Lenghuwai dan kemarahan Xiaoyuan seketika meroket Xiaoyuan pun menatap ke arah Lenghuwai yang pada saat ini duduk dan menutup matanya untuk berlatih Pada saat yang bersamaan nyala api di samping Lenghuwai pada saat ini tiba-tiba mulai membesar tanpa peringatan apapun Di bawah tetapan semua orang pada saat ini nyala api benar-benar membentuk sangkar persegi dan menjebak Lenghuwai Sangkar besi pada akhirnya mulai terbentuk dan mengencang dengan api abadi di sekelilingnya Lenghuwai yang sedang duduk bersilah juga tiba-tiba membuka matanya Pemandangan yang berada di sekelilingnya begitu menakutkan hingga jiwa dari Lenghuwai pada saat ini terkejut Lenghuwai pun buru-buru menuangkan orijin dewa di dalam tubuhnya untuk menahan serangan api Namun pada saat yang bersamaan sangkar pada saat ini benar-benar mengecil dan raungan rendah segera bergema Lenghuwai seketika merasakan adanya sesuatu yang aneh dan bisa merasakan hawa dingin di dalam hatinya Lenghuwai pada saat ini bisa melihat adanya pilar api besar yang jatuh dari langit dan menghimpit Lenghuwai Lenghuwai pun dengan panik ingin keluar tetapi Lenghuwai menemukan tidak ada selak bagi Lenghuwai untuk kabur Ia pada akhirnya hanya bisa mengelurkan tangannya dan semua sumber orijin dewa di sekitarnya seketika derbakar habis Lenghuwai mengeluarkan orijin dewa di dalam tubuhnya untuk menahan serangan api Namun tidak peduli seberapa kuat Lenghuwai mencoba pada saat ini api dengan ganas benar-benar menyalaimuti seluruh tubuh Lenghuwai Lenghuwai pun berteriak kepada semua orang untuk menyelamatkannya Namun ekspresi orang-orang yang berada di sekitarnya pada saat ini tampak acu tak acu dan tidak berani menolong Orang-orang yang sebelumnya mengincar Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menjauh satu sama lain Mereka pada saat ini bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan mengapa nyala api ini tiba-tiba menyerang Lenghuwai Namun tepat ketika beberapa orang masih bertanya-tanya api di sekitar mereka juga pada saat ini mulai melonjak Api bergerak dengan cepat melesat ke arah orang-orang yang pada saat sebelumnya memang berniat untuk mengejar Xiaoyan Mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk kabur dengan api yang berada di sekeliling Mereka benar-benar kewalahan diserang oleh api keabadian yang pada saat ini melesat dari segala arah Pada akhirnya orang-orang yang mengejar Xiaoyan termasuk dengan Lenghuwai pada saat ini benar-benar menderita Terkontaminasi oleh titik api yang cukup parah Meskipun nyawa mereka pada saat ini tidak dalam bahaya tetapi mereka pasti akan terluka dengan serius Selain itu energi di dalam tubuh mereka juga benar-benar akan terpengaruh dan mereka benar-benar akan terjatuh dalam kelemahan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari sesuatu Setelah Xiaoyan menggunakan kekuatan api pada saat ini kesadaran Xiaoyan kembali menjadi kabur Xiaoyan juga pada saat ini teringat bahwa Xiaoyan harus tetap menjaga kesadarannya Xiaoyan juga harus mengumpulkan keinginan atau spiritnya untuk bisa dilahirkan kembali Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya terus menerus menjaga kesadarannya agar tetap stabil Namun tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba pada saat ini kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur mulai semakin kabur Xiaoyan pada saat ini tidak tahu cara bagaimana agar Xiaoyan bisa dilahirkan kembali jika Xiaoyan tetap dalam kondisi seperti ini Di tengah-tengah pemikirannya ini pada akhirnya Xiaoyan berangsur-angsur tidak bisa lagi merasakan apapun Xiaoyan bahkan tidak bisa merasakan adanya api keabadian dan kesadaran Xiaoyan jatuh ke dalam kekacauan Namun dalam kekacauan ini setetes air mata kristal biru diam-diam meleleh Kehidupan yang agung juga pada saat ini segera tercurah darinya Kesadaran Xiaoyan yang telah menjadi kacau berangsur-angsur kembali menjadi semakin jelas Sosok wanita juga pada saat ini muncul dalam kesadaran Xiaoyan Wanita ini adalah Konglan yang pada saat ini mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan Sosok Konglan pada saat ini meraih tangan Xiaoyan dan berkata bahwa lain kali Xiaoyan harus bekerja lebih keras sendirian Bersamaan dengan perkataan tersebut yang terdengar kekuatan yang kuat pada saat ini seketika melonjak Tempat dimana Xiaoyan dibakar menjadi abu pada saat ini benar-benar diliputi dengan energi yang melonjak Tulang-tulang Xiaoyan pada saat ini kembali terbentuk begitu juga dengan darah daging dan kulit Mata Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan cahaya tujuh warna yang menyala dengan menyilaukan Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah ini api keabadian setelah Xiaoyan terlahir kembali Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini bisa melewati hal ini karena bantuan dari Konglan Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya berbisik seolah-olah Xiaoyan sangat akrab dengan api keabadian Xiaoyan bertanya apakah Konglan juga memiliki keabadian Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini suara Black Phoenix pada saat ini segera datang dari tubuh Xiaoyan Black Phoenix segera berkata bahwa Konglan tidak memiliki keabadian Konglan yang berada di sini diciptakan oleh Yang Mulia dengan api keabadian Ia dulu hanya memiliki secercah sisa jiwa yang tersisa Yang Mulia menggunakan jiwa ini untuk membantunya melanjutkan hidupnya dan ia bisa tinggal di dalam keabadian ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan Xiaoyan memutuskan untuk merasakan sesuatu di dalam tubuhnya Xiaoyan menemukan ada dua kelompok api di lautan bintangnya Salah satunya adalah jantung api putih sementara satunya lagi adalah api keabadian Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit penasaran Xiaoyan ingin tahu kemampuan apa saja yang dimiliki oleh jantung api keabadian Jantung api putih Xiaoyan adalah pemain kontrol di dalam pertempuran Selain bisa mengontrol orang Xiaoyan pada saat ini juga sangat membutuhkan cara untuk menyerang orang di dalam pertempuran Oleh karena itu Xiaoyan segera memutuskan untuk bertanya kepada Black Phoenix Xiaoyan pun bertanya bahwa selain kelahiran kembali Apakah jantung api keabadian ini memiliki metode serangan? Black Phoenix pun menjawab bahwa api keabadian ini sedikit lebih rendah di dalam bidang pertempuran Kekuatannya tidak terletak pada kekuatan untuk bertempur secara langsung Namun selama pertempuran jika lawan dari Xiaoyan terinfeksi oleh api keabadian Sumber orijin di dalam tubuh mereka akan terus mengalir masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Dengan begitu maka dapat dikatakan Xiaoyan juga memiliki keabadian karena sumber energi Xiaoyan tidak akan habis Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Meskipun api ini tidak memberikan serangan secara langsung Tetapi itu bisa mengakumulasikan sumber energi dan dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan Dengan konsumsi terus menerus dari sumber energi Maka Xiaoyan tidak perlu khawatir kekurangan energi Pasokan energi di tengah-tengah pertempuran juga merupakan sesuatu yang bisa menentukan kemenangan Terima kasih telah menonton!